Ini adalah salah satu saksi dalam dugaan korupsi bansos yang melibatkan Bupati Kabupaten Bandung membantah mangkir dari panggilan KPK. Pihaknya mengaku telah mendapatkan izin untuk tidak hadir karena sakit. Saksi mengaku ditanya oleh KPK terkait dengan nama inisial HK dalam upaya percepatan kasus tersebut. Terima kasih. Dari pemeriksaan adalah tidak benar. Ia mengaku telah meminta izin kepada pihak penyidik KPK karena dalam kondisi sakit dan minta dijadwalkan ulang. Galuh menjelaskan bahwa pemanggilan yang dilakukan KPK terhadap dirinya merupakan panggilan kedua untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinasosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan pun ditetapkan sebagai tersangka pada saat memenuhi panggilan pertama KPK pada 24 Juni 2021 lalu. Galuh mengaku telah kooperatif dalam menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik selama hampir 5 jam. Namun dirinya mengaku heran terkait upaya mempercepat penahanan Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna oleh KPK. Dalam upaya tersebut penyidik KPK menanyakan inisial HK. Dalam perspektif saya sih gak betul kalau saya dikatakan mangkir ya. Kan saya juga ngacunya ke awal saya dipiksa saya sangat kooperatif. Kalau dikatakan saya harus kooperatif, kedua juga saat dipanggil jelas saya mengkonfirmasi bahwa saya sakit dan penyidik sudah mengamini kan. Nah tapi mungkin di kacamata penyidik atau KPK menghilangin apa harus berserah-serah saya gak tahu. Tapi yang pasti di WA, di konfirmasi WA saya tidak diminta juga sih harus pakai surah. Galuh menyatakan meski seperindik yang dikeluarkan KPK terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dina Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, namun isi pertanyaan yang diajukan KPK jauh dari kasus tersebut. Meski mengenal dan mengetahui seseorang inisial HK, Galuh enggan mengungkapkan orang tersebut. Menurutnya hal tersebut biarlah dinyatakan dalam persidangan. Dina Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020,